Intro Tak sak sedikitpun Eko Prawoto adalah salah satu arsitek Indonesia yang berada di luar mainstream Di saat kebanyakan desain kontemporer di Indonesia bergerak ke arah global Ia bukan saja berada di luar aruskuat itu, tapi bahkan tampak melawan arus Selain tak lagi hero pada lokalitas, arsitektur dalam tren global dalam istilahnya Eko Prawoto ialah berakrobat bentuk, look at me arsitektur Bahkan mungkin juga bisa disebut arsitektur narsis yang mencari kepuasan pada penampilan dirinya sendiri Eko berada di sisi yang kontras Menurut Eko, arsitektur tidak bisa di create secara individu Demikian juga penilaiannya tidak bisa dilangsungkan secara individu Oleh karena itu arsitektur harus dibangun dan dinilai secara komunal Sementara itu keragaman dibentuk oleh tiap individu Dengan demikian individualitas juga tidak bisa dihilangkan sebagai satu kesatuan dalam komunalitas Sebagai arsitektur kita harus melepas ego kita Karena pada dasarnya desain tidak bisa dibuat oleh kita secara sendirian Kata Eko Prawoto Selain sebagai arsitektur dan seniman instalasi Eko Prawoto pun mengajar Dalam hal ini pasti ia pengajar yang sangat beruntung Karena mendapat kesempatan bergaul yang cukup luas mengamati proses kreatif para seniman Sehingga paradigma desain yang dibangunnya bisa lebih kaya Arsitektur sering disebut Eko Prawoto Memang tiap tapak adalah unik Dan tiap tapak terletak pada suatu lokalitas tertentu Eko sering memakai perumpamaan bahwa tidak ada satupun daun rumput Seperti juga selama berabad-abad Tak ada pun konfigurasi awan yang sama Desain Eko sangat mempedulikan tapak Dan sangat boleh jadi Disitulah tertemukan bahwa desain Eko di Indonesia sangat berstiri Nusantara Perlu dicatat bahwa Nusantara yang dimaksud adalah ruang budaya di daerah kepulauan Asia Tenggara Sedang Indonesia adalah ruang politik Untuk Eko ide kreatif bukanlah ambisi untuk memasukkan atau bahkan memaksakan suatu unsur baru ke dalam tapak Tetapi ide kreatif ialah gagasan untuk mengolah potensi yang ada dan tersedia Atau menggali karakter tapak untuk kemanfaatan Penggalian karakter itu juga terkait dengan waktu Karena itu ruang tidak bisa dipisahkan dengan waktu Eko sangat sering memakai tension atau unsur bangunan lama yang didaur ulang atau dipakai kembali Istilah Jawa Jogja lawasan dan yang baru Pasti dapat dimengerti bahwa kepekaan seseorang dalam mengenal dan menggali potensi alam sangat menentukan arsitektur yang dirancangnya Menggali potensi tapak juga termasuk menggali kisah rakyat Menawarkan sebuah fantasi, mediasi, membangun mitos baru dari memori kolektif Menyajikan inovasi atau berangkat dari sesuatu yang sifatnya fun Hanya sekedar beberapa kemungkinan pengembangan ide desain yang dapat lebih diperluas Untuk Eko, kesemuanya ada dalam suatu upaya yaitu bagaimana mengungkapkan potensi dan keinginan dasar dari side Kesemua karya tersebut berasal dari bagaimana menggali ide dari sisi lain yang bisa dirasakan dan bisa berkomunikasi Dengan demikian, karya bukanlah sebuah monumen Akan tetapi menjadi sebuah wahana bersama antara manusia dengan alamnya Lebih jauh adalah bahwa sebuah karya hendaknya bisa menjadi milik bersama Dalam suatu karya arsitektur ada yang dinamis atau berubah Ada yang tetap Alam dan manusia bersifat dinamis Akan tetapi ada juga yang bersifat statis Oleh karena itu, kita harus bisa menempatkan diri dengan bijak Seperti pohon, daun dan ranting bisa saja bebas bergerak Akan tetapi akaran batang selalu tertacap di lokasi yang sama setiap saat Nilai-nilai universal adalah suatu yang bersifat tetap Itulah yang dirindukan fitrah tiap manusia Itulah inti dasar kemanusiaannya Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!